Halo, Pak Masjid Tribun Jogja, ini angkringan balap viral yang ada di lapangan pasipan. Ratusan bahkan ribuan warung angkringan tersebar di berbagai titik di daerah istimewa Yogyakarta. Wajar saja, ini menjadi salah satu tempat makan favorit bagi semua lapisan masyarakat. Para wisatawan yang berasal dari luar daerah pun kerap kali menjadikan angkringan sebagai salah satu tujuan mereka. Nah, berbicara soal angkringan, ada satu warung yang begitu populer di Kabupaten Bantul, namanya Angkringan Balap. Warung angkringan ini berada di alun-alun Paseban, Bantul. Setiap harinya, angkringan balap buka mulai pukul 4 waktu Indonesia Barat. Begitu buka, angkringan ini pun langsung diserbu para pembelinya, meskipun si empunya warung masih menata ratusan bungkus nasi kucing. Aziz, nama penjual angkringan ini, menceritakan bahwa warung tersebut dibuka sejak tahun 2018 lalu. Namanya Angkringan Balap karena penjual melayani pembelinya dengan cepat, seperti balapan dengan banyaknya pelanggan yang terus berdatangan. Ada pun menu andalan angkringan balap, biakni nasi kucing dengan berbagai varian lauknya. Ada sambal teri, sambal lombok hijau, oseng tempe, dan juga oseng usus. Sementara untuk malam harinya, ada tambahan varian lain, yakni sambal belut dan sambal geprek. Selain itu, disini tersedia pula beragam sate-satean, mulai dari sate sosis, sate bakso, sate telur puyuh, sate kulit, dan lainnya. Aneka sate ini dimasak dengan bumbu baceng, sehingga memiliki cita rasa manis gurih. Tak lupa, Aziz juga menyediakan aneka gorengan yang dihidangkan dalam kondisi panas. Aziz menyebut sekali dihidangkan, gorengan itu biasanya langsung ludes di serbu pembeli. Soal harga, Angkringan Balap mematok harga yang terjangkau, yakni Rp 2.500 untuk sebungkus nasi kucing, sementara untuk gorengan Rp 1.000 per bijinya. Sedangkan aneka sate dijual dengan harga beragam, dari Rp 4.000 untuk sate telur dan hati, dan Rp 2.000 untuk sate usus dan keong. Sebagai informasi, warung Angkringan Balap ini viral di media sosial beberapa waktu belakangan ini. Setelah viral, omset dagangannya pun naik hingga dua kali lipat, terutama saat malam minggu yang selalu ramai di serbu pelanggan. Bahkan tak jarang, dagangannya ludes terjual hanya dalam rentang waktu tiga jam. Ia menceritakan, dulu rata-rata terjual 500 porsi nasi kucing. Setelah ramai di medsos, 800 hingga 900 porsi nasi kucing sudah terjual habis sekitar jam 7 malam. Jumlahnya kian bertambah di momen hari Sabtu dan Minggu. Angkringan Balap bahkan bisa menjual hingga 1.200 hingga 1.400 porsi nasi kucing. Sampai jumpa di video selanjutnya.